eh 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 oh yuk langsung burunya yuk langsung atau burunya ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel balik mani di channel otosport bagan bukan channel kebagaan tapi channel kebiasaan kali ini akan membuat youtube masalah KPM atau kalender pendidikan untuk pelajar ya dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau yang lain lah yang membutuhkan untuk kalender untuk satu semester yuk langsung saja untuk kalender akademiknya dan ini kalender akademik tahun ajaran 2023-2024 SMA Negeri Lima Tegal semester kasal atau mungkin pelajar yang sederhajat atau mungkin jenjang SD, SMP ini bulan Juli hari efektif 10 ya hari efektif 10 yang dilingkari ini adalah sudah dilewati dalam arti MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ya ya pokoknya Juli sudah lewat efektif cuma 10 Agustus saya buat pas di tanggal 17 Agustus ya ini hari efektif 23 ada yang biru ini adalah asesmen nasional ya asesmen nasional dari masing-masing jendang pendidikan dibutuhkan 45 cadangan 5 ya bahasanya disiapkan 50 siswa gitu ya Septembernya 20 hari yang efektif ada segitiga ya bukan piramida otosport tapi ini segitiga itu keterangannya penilaian sumatif setengah semester ya jadi mid ya mid semester ya untuk pelajar semua harus sudah siap ya perhatikan tinggal beberapa hari bahasanya bukan beberapa bulan harus ada tes sumatif atau istilahnya apa ya ulangan tengah semester gitu ya terus bulan Oktobernya bulan Oktober efektif 26 hari ya otomatis hampir full lah satu bulan belajar ya ini tanggal 28 Oktober berarti upacara hari besar ya nasional yaitu Sumpah Pemuda November 26 hari efektif biasa ini tanggal 10 ya November hari pahlawan terus setelah itu itu ada penilaian sumatif ya sudah semesteran di tanggal 27 sampai tanggal 27 November sampai tanggal 1 Desember ya bahasanya mungkin ini perkiraan mudah-mudahan sih tepat terus Desembernya ya Desembernya ini ada kuning ya untuk pelajar semua persiapan bahwa kuning itu tanda-tanda mau berhenti gitu ya atau mungkin tanda-tanda mau jalan ya kalau tanda-tanda dalam belajar berarti mau liburan ya libur semester kasal ya libur semester kasal karena setelah tes sumatif gitu ya tes ya semest tes akhir semester ya ini kalender akademik semester kasal Juli sampai Desember 2023 ya untuk pelajar bisa apa memplanning gitu ya merencanakan jadi kalau sudah tahu kalendernya mungkin ada persiapan ya kapan harus belajar kapan harus untuk menyiapkan materi pelajarannya gitu ya maka sekali lagi yang penting di bulan September yaitu ada ulangan sumatif ya dari tanggal 17 sampai tanggal ini berapa ini 27 terus semesteran dari tanggal 27 sampai tanggal 6 ya di bulan November dan awal Desember itu aja kalender akademik untuk semester kasal dan tidak banyak liburnya ya tadi yang libur cuma kuning mudah-mudahan di semester genap banyak liburnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di auto support bagan bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan kebiasaan